Oh iya Assalamualaikum ya sahabat semua kali ini saya kedatangan TV akari ya tiga kari 24 Hai 24 sekian-sekiannya Hai dengan gejala kerusakan layar Hai eh mati hidup seperti itu ya layar mati hidup eh kita coba tes dulu Oh iya ini ya kita coba tes Hai ini gejalanya layar set pertama nyala layarnya normal tapi bergaris ya Ayo kita coba Oh iya sudah bel sudah nyala ini normal ya sahabat tapi itu lama-lama timbul garis coba itu ada seperti layar rusak Oh iya di sini sahabat semua jangan terkecoh ya jangan terkecoh dengan kerusakan seperti ini Hai Nih saya sudah mencoba dengan ini Hai saya sudah mencoba dengan mainboard lainnya eh politron 24 juga Hai itu layarnya normal Hai layar tidak ada masalah pada tikon Hai ini gambarnya normal-normal saja seperti itu hai 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 berarti untuk kerstrobel ini ada di mainboard ya bukan di layar Hai Oke sahabat semua disini untuk sahabat semua hai 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 ini terjadi trouble pada ini ya sabar Hai ini trouble nya pada mainboard eh Hai pada sati standby itu tegangan normal Hai itu tegangan TV normal ya kita coba dulu Hai ini ya tipenya standby Hai eh tegangan 12-volt nya Hai normal Ayo kita cek hai 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 tapi setelah on Hai setelah on kita on kan TV-nya ya Hai ini on pertemuan begini lahirnya bagus Hai karena tegangannya belum drop hai 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 nah sekitar tiga detik kan tiga detik ya atau tiga setengah tiga puluh detik Hai baru layar bergaris Ayo kita tes tegangan ini ya drop jadi 10 volt Hai tegangannya drop 10 volt 10 volt Hai kemungkinan besar disini elko Hai dua buah ini drop ya Hai Hai kering yang mengakibatkan tegangannya drop Hai seperti itu Hai ini tegang 10 volt drop ya Hai Oke sahabat semua saya akan mengganti elko dua biji ini dulu Hai ditambah tahu kalau sahabat semua punya alat ukurnya Hai Hai bisa mengukur kapasitornya ini Hai saya akan langsung mengganti yang baru saja Hai agar cepat selesai seperti itu oke ya sahabat semua kita berdu Oh iya baiklah sahabat semuanya Hai di sini saya sudah mengganti dua buah kapasitor ya nih Hai aslinya dua rai Hai ini 470 ya 470 470 25 volt Hai saya ganti dengan 470 mikro 35 volt ya Ayo kita coba Oh iya kita coba posisi standby ya Ayo kita coba posisi standby Oh iya ini posisi standby ya posisi standby tegangannya Hai sama ya 12 volt Hai ketelah kita kasih on Oh iya Hai Oke belnya udah nyala ya Hai kita tes Oh iya tidak ada drop ya Hai tetap normal seperti biasa Ayo kita cek gambarnya eh layarnya Hai eh maaf ya saya sendiri saja Hai iya ini dia layarnya sahabat semua Hai tidak ada garis-garis lagi ya Hai sudah normal kembali Hai oke sahabat semua Hai jangan lupa like ya Hai di subscribe Hai agar kita selalu berbagi Hai oke assalamualaikum tad hai 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 Terima kasih.